Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pengecekan terhadap seluruh kendaraan dinas di setiap OPD. Hal itu tak lepas dari temuan BPK perwakilan Jambi, dikarenakan selama ini kendaraan milik PMK tidak membayar wajib pajak. PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jeter Simamora, mengatakan saat ini sedang mendata keberadaan aset kendaraan roda 2. Hal ini menindaklanjuti terkait rekomendasi BPK terkait aset daerah yang digunakan para ASN. Ia menjelaskan terkait masalah tunggakan pajak kendaraan dinas. Saat ini PMK Tanjung Jabarat masih melakukan pendataan untuk mengetahui berapa jumlah besarannya menjadi temuan BPK. Ini mendata keberadaan aset terkait dengan kendaraan roda 2. Menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK terkait aset-aset daerah. Pajak kendaraan dinas itu? Masih dalam kendataan, belum selesai semuanya. Artinya sebenarnya kalau tunggakan itu, karena ada ini aja, kendaraan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Memang sudah tinggal mengkongsokkan, sehingga memang pajaknya sudah tidak dibayar. Kalau untuk temuan BPK itu sendiri berapa? Kita masih dalam pendataan, agar didata. Jadi kita pendataan mana yang masih layak digunakan, digunakan. Mana yang tidak, nanti akan disuruhkan untuk dilelang. Kalau memang sudah tidak ada lagi barang yang tidak bisa digunakan, mungkin nanti akan dihapuskan. Kendaraan itu yang sekarang sudah didata berapa banyak, Pak? Jumlahnya sudah didata sampai dengan saat ini, datanya masih baru 9 UPD yang sudah didata. Tapi kalau secara keseluruhan, belum selesai. Tindaklanjutnya, setelah hasil pendataan nanti, apakah memang barang itu dimusunakan, dilelang, atau memang yang masih ada tunggakan disuruh dibayar, seperti itu. Hingga saat ini, pihak BPKAD menyebutkan, saat ini belum bisa menjumlahkan berapa kendaraan yang sudah didata dan belum membayar pajak kendaraan. Namun sudah ada 9 UPD yang telah dilakukan pendataan. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.